Ke Raka'bah Gitu Lima Lima Hai Kataan Suka Junior Daaaah Berapa kali sih sehari? Lima 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 kali Subuh Zuhur Asal Maghrib sama Isya Tujuh belas Cakel Subuh dua Zuhur empat Raka'at Asal empat Raka'at Yang terakhir Sholat Isya empat Raka'at Biasanya Raka Sholat sama siapa? Sama kalo Kalo Maghrib gitu Sama kayak temen di masjid Kadang-kadang sendiri Kadang-kadang Berjemaah Kalo ga di masjid Kadang-kadang sendiri Kadang-kadang sama Papa Sendiri sih Kadang-kadang sendiri Kadang-kadang berjemaah Kalau Sholat suka bolong-bolong Engga Yaakob cakep Kesentul menemti anget Mantul banget Kenapa kalo Sholat suka bolong-bolong ga sih? Engga pernah Engga Engga Alhamdulillah Ah keren Ehm Seringnya sih Isya doang sih Engga lagi sih Ehm Kalo misalnya yang ketiduran Engga Kebangun Engga pasang alat lah Engga Engga kedengeran Kan tidur Iya ketiduran Biasanya kalo ketiduran ga sulat apa? Asal Atau Zuhur Atau Subuh Kalo subuh jarang Gara-gara bangunnya pagi terus Suka kebangun Dengar Papa Kadang-kadang suka Baca Quran Cakep Cakep Bistikamakan Kalo sholat tuh menghadap kemana sih? Menghadap ke Qiblat Ke Qiblat Ke Qiblat Ke Qiblat Ke Qiblat Ke Qiblat Menghadap ke Ka'bah Ke Qiblat 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 Kalau sholat tuh menghadap kemana sih? Menghadap Allah Hah? Gak tau Hehehe Nanti sampai ke Mekah ya nak ya Biar ke Qiblat Lihat langsung Kepala 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 Gak apa Hehehe Yah Yah Nawa itu Subuhi Nawa itu Eh eh Usali Fardolila Oh iya Selajimu Kok udah gitu sih? Hehehe Waduh kok berat ya? Usali Oh iya Usali depannya Usali Fardas Magribi Salasa Rokaatin Mustaqq Bilal Qiblati Adaan Lillahi Tala Kesentul Nekbis Mantul Abis Aku kalo niatnya Kayak Nibas Indonesia Karena belum hafal Misalnya kalo zuhur Ya Allah aku niat sholat zuhur Karena Allah Tala udah Cakep Nanti dilengkapi ya Dengan lapat niatnya Oh lanjut Oke Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallah Bukratawwa Afila Inni wajah tu wajhia Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nara berdosa kamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustaqim Shiratul lazina ana amta alayhim Goyril magadubi alayhim waladdullin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ula'udzubi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril waswasil khannas Allazi yuwasbisufi sudurinnas Min aljin natiwannas Allahu Akbar Subahana rabbi al-azibi Wabihamdi Subahana rabbi al-azimi Wabihamdi Subahana rabbi al-azimi Wabihamdi Sami'Allahu liman hamidah Sami'Allahu liman hamidah Rabbana lakalah Duh Amin Min al-usamawati Wa min al-arabi Wa min al-umasyi Tami'l syai'im Ba'bu Allahu Akbar Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Subahana rabbi al-a'la Wabihamdi Allahu Akbar At-tahiyatul mubarakatuh Salawatut Tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa ala'ibadillahi Alhamdulillah ... kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim wa fil alamina inna khamidum majid Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah lumayan eh boxing wow Hermos Hermos ya betul minum tulisannya F FV divisi religi rambutan nyonya Ketiban Duren praktek sholatnya keren Biasanya kalau habis sholat ngapain berdoa dulu doa dulu sedikit terus langsung lari apa diim aja Astagfirullahaladzim 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 sampai 33 kali alhamdulillah 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 subhanallahnya 33 kali subhanallah 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 terus minta yang mau dimauin terus udah kebur Oke tambahkan saudara bisa jawab selamat tinggal hadiah makasih poto minum senang makasih setelah abis sholat kita wajib mendoakan kedua orang tua kita mau tau doanya kayak gimana rabbi firli wali wali daya warham huma kamarab bayani soliro ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil abbanatina fit dunia hasana waktu akhiratih hasana wakinada banar amin abis lupa 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 dikit bukan lupa kayaknya iya pasar pagi nek mobil bis hatinya gorogi abis gini lancar lagi ya Iya Isyam ya jadi dalam sholat juga harus tahu ilmunya kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya fakul luman bigoyri'il minyak malu akmaluhu mardudatun latuk balu setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak dan gak akan diterima Ustadz punya pantun boleh keluarin kata-kata cara cakepnya boleh-boleh minum jamu di Pondok Indah cakep bersama tamu dari Malaka cakep dengan ilmu hidup jadi muda cakep tanpa ilmu hidup celaka contoh ya tadi di saat sujud itu udah benar cuman hisam ada ilmunya ada rukun anggota sujud itu ada berapa nah disebut ini satu bisa buka ya gini jidat jabhatun kedua mana lagi kedua telapak tangan makanya enggak boleh begini tapi harus nepak ke lantai itu ya udah berapa tuh 123 nah kemudian 45 lutut kita kanan kiri ya kanan kiri 67 bagian anggota jika belakang jari-jari tidak boleh begini tapi nah jelas ya nah ini rambut hisam kelihatan nah semangatnya Ustadz harus jelaskan gini jadinya kalau mau syuting sama tadi apa di visi religi yang rapi gini jadi kelihatan makan sekuteng duduk di taman bukan hanya ganteng hatinya beriman ya tapi karena tadi mau sholat angkat dikit ya biar ini nanti ketika sujud nggak terhalang dengan rambutnya tuh ya Ustadz mau syuting nggak mungkin begini kan mau syuting kok lucu nggak mungkin mau sholat baru angkat mau syuting yang rapi nah itu untuk menyempurnakan biar sholat kita bukan hanya sah tapi diterima oleh Allah subhanahuwata'ala ikhafillah rahimahkamullah ibro yang paling nyata di depan mata kita saya sedang bersama anda hisam pantas kalau sejak 14 abad tahun yang lalu yang nabi menyebutkan lewat bahasanya perintahkan anak-anak kamu sholat usia 7 tahun lantas ada ultimatum di usia 10 tahun boleh pukul tapi pukul yang bukan menjelakakan tapi saya rasa hisam kalau bisa direalisasikan hadis ini secara benar oleh para orang tua nggak mungkin anak kita kena pukul kenapa kita nggak mungkin sampai berpikir begini teori pendidikan nabi disuruh sholat usia berapa tadi 7 tahun setahun ada berapa hari 3365 hari sholat sehari semalam berapa waktu sehari semalam berapa waktu sehari semalam sholat sehari 5 waktu 1 hari 5 waktu kali 365 hari berarti 1825 kali kali 3 tahun karena 10 tahun maka tidak kurang 5.475 kali ini yang jarang orang tua berpikir sampai segini kalau sudah di atas 5.000 kita suruh anak kita sholat nggak mungkin di usia 10 tahun mereka males jadi nggak mungkin kena pukul sama orang tua sederhana bahasa saya ke belgia ngajak mertua cakep di hari Sabtu bekalnya coklat cakep bahagia hati orang tua cakep ketika punya anak-anak yang patuh mendidikan sholat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati